Komisi 10 DPR RI mengakui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas belum menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia terkait literasi. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Perpusnas beserta jajarannya, anggota Komisi 10 DPR RI Ratih Megasari Singkaru mengatakan minat pencarian referensi literasi baik dari generasi Z hingga generasi milenial lebih mengutamakan sumber-sumber digital yang bersifat online dan tersedia di jaringan internet. Baik Pak Syarif, mungkin memang secara umum harus kita akui bahwa Perpusnas ini belum menjadi referensi utama ya untuk masyarakat kita gitu dalam hal terkait semua yang terkait-terkait literasi gitu. Dan memang generasi saya ataupun generasi Z itu banyak menghabiskan waktu untuk mencari referensi justru melalui digital baik itu Google, Google Scholar dan lain sebagainya lah. Dan juga lebih banyak mengakses perpustakaan online terbuka dan berbayar lainnya gitu kalau sepengetahuan saya. Nah ini juga gimana caranya menjadi tugas daripada Pak Syarif beserta seluruh jajaran agar bagaimanalah caranya bisa membuat masyarakat tuh membutuhkan referensi mau nggak mau tuh akhirnya perginya ke Perpusnas gitu loh. Rati mendorong Perpusnas RI untuk lebih kreatif dalam memiliki program, sehingga masyarakat mencari referensi literasi dari Perpusnas terutama dalam menarik minat membaca masyarakat Indonesia. Selain itu Rati juga mengusulkan agar Perpusnas bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk lebih mengedepankan literasi digital karena hal tersebut tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur jaringan internet terutama pada daerah 3T. Ila dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan.